HONDA MOTOR Menghebohkan, Honda Motor secara resmi meluncurkan skuter matik terbarunya, dengan spesifikasi mesin yang lebih gede dan lebih gahar dari Yamaha N-Max Turbo. Skutik Honda tersebut, tidak lain adalah klan dari Honda PCX, yang dibekali dengan mesin terbaru berkapasitas 750cc, yang pastinya lebih canggih dan lebih bertenaga. Skutik dari Honda ini, bakal menjadi salah satu skuter maksi terbaik, dengan serangkaian pembaruan yang akan memastikan skuter ini tetap berada di posisi terdepan. Skutik klan Honda PCX ini, tampilannya mengalami perubahan yang cukup kentara, di mana bagian depan skutik Honda ini jauh lebih tajam. Selain itu, terdapat unit lampu depan ganda baru, dengan indikator daytime running light, dan penggunaan plastik mewah yang disebut dengan Durabio. Selain memiliki tampilan baru, skutik Honda ini juga ada perubahan pada kaca spion, yang lebih mudah disesuaikan dan meningkatkan perlindungan angin tanpa menambah beban. Windshield skutik ini juga terlihat berbeda, karena kini 25% lebih lebar. Windshield tersebut, memiliki pengaturan ketinggian 120 mm, dan dilengkapi dengan fungsi penurunan otomatis yang aktif saat kunci kontak dimatikan, dan akan naik kembali ke posisi sebelumnya, setelah pengendara melaju lebih dari 3 MPH. Untuk pengereman, Honda PCX bermesin gede ini, dibekali cakram ganda 320 mm di bagian depan, yang dipadukan dengan kaliper 4 piston. Sedangkan pada bagian belakang, menggunakan kaliper 2 piston dan cakram 240 mm, yang semuanya bekerja melalui ABS 2 saluran. Dan syukurnya, skutik Honda ini tidak menggunakan rangka tipe esaf yang terkenal mudah karatan dan keropos, melainkan menggunakan sasis garpu terbalik, dan suspensi belakang poling. Untuk fitur, skutik Honda ini dibekali dengan bagasi di bawah jog yang cukup ruang untuk menaruh helm full face. Terdapat soket USB Type-C pada area stang, dan terdapat layar TFT 5 inci yang diperbarui dan sudah dibekali sistem Honda Road Sync, untuk konektivitas telepon pintar. Dari segi mesin, skutik saudara dari Honda PCX alias Honda Forza ini, dibekali dengan mesin paralel twin 745cc, 8 katup, SOHC, dan berpendingin cairan, mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 43,1 kW pada 6.750 rpm, dan torsi puncak sebesar 69 N pada 4.750 rpm. Dan perlu diketahui, bahwa desain all new Honda PCX, pasti dan selalu berkiblat pada desain Honda Forza. Nah, menurut kalian, apakah desain skutik Honda Forza ini cocok untuk disematkan juga pada desain all new Honda PCX? Silahkan, tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah bergabung di channel Oshiyoto, sampai jumpa di video berikutnya.